Sejumlah anak mengikuti ajang kreativitas anak usia dini tingkat Kabupaten Klaten yang digelar Dinas Pendidikan Setempat. Dalam acara tersebut, Bupati berpesan agar orang tua dan guru memberi pendampingan terbaik bagi anak-anak. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Jawa Tengah menggelar sejumlah lomba ajang kreativitas anak usia dini tingkat Kabupaten Klaten di Geraha Bung Karno Klaten. Acara ini diikuti sekira 442 siswa paut yang berasal dari masing-masing kecamatan dengan mengirimkan 17 anak. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka kepada Kepala Satuan Paut dan orang tua anak. Selain itu juga untuk memberikan motivasi kepada para anak-anak peserta lomba sehingga dapat menyalurkan kreativitasnya. Dalam acara ini anak-anak TK antusias mengikuti kegiatan seperti menyusun balok, membentuk benda dengan plastisin, SK kejora, gerak lagu pelajar Pancasila, serta geguritan. Sedangkan untuk kelompok bermain atau KB diajak melakukan gerakan sesuai irama, membuat coretan sesuai kreativitas, menyusun lego, serta keterampilan motorik. Selalu diajak Bapak-Ibu semuanya, saya tentunya sangat memberikan kegiatan, memberikan apresiasi kepada Binas Pendidikan Kabupaten Kater yang telah melaksanakan kegiatan agama kreativitas anak usian ini dikatakan Kabupaten Kater yang telah membuat kegiatan. Kenapa harus saya berikan apresiasi kepada Binas Pendidikan Kabupaten Kater? Karena disinilah anak-anak kita mulai merasa kekampilannya. Anak-anak bisa kita melakukan potensi bakat kemampulan kreativitas anak-anaknya. Disinilah anak-anak kita uji untuk menyikuti lomba yang cukup kreativitas. Anak-anak diuji dengan keberangiannya. Anak-anak diuji dengan pentingnya gaya-gaya nasi-nasi. Disini adalah pentingnya panggung pertama untuk anak-anak kita. Ini bisa tampil dengan ceria, tampil dengan baik. Disaksikan ribu orang-orang penunjuk. Ini adalah ujiannya, ujiannya untuk anak-anak kita. Ini bisa berkati-kati dengan dan apresiasi. Semoga acara-acara yang sangat baik ini ke depannya harus dilanjutkan, ke depannya harus kita dilaksanakan. Dan ini kreativitas dunia pendidikan juga harus dikembangkan. Anak-anak, anak-anak mulai merasa keberanian kreativitas yang telurnya ditampilkan di setiap panggung yang dilaksanakan. Untuk komoditas daripada kakupat-kakupatnya. Khususnya dunia mendidikan kreativitas. Ini isinya kelompok bermain dan TK. TKA, TKB. Kelompok bermain. Nanti yang TKB naik kelas 1 tahun ini. Yang kelompok bermain naik ke TKA, yang TKA naik ke TKB. Pesertanya berapa? 400. 42. Dan itu bagi kecamatan? Dari 26 kecamatan. Tujuannya anak-anak menunjukkan dalam setahun belajar apa. Ada perkembangan tentang kreativitasnya. Kemudian juga bukti bahwa di akhir tahun itu ya sudah hasilnya setahun kita tampilkan. Sejumlah pemenang dalam lomba tersebut mendapatkan hadiah sebagai pembinaan berupa piala dan penghargaan yang diserahkan oleh Bupati Klaten dan Kepala Dinas Pendidikan Setempat. Dari Klaten, Saiful FND, INews, melaporkan.